Riset untuk pengabdian, pengabdian berbasis riset Yaitu bahwa riset ini harus diarahkan untuk pengabdian kepada masyarakat Dan pengabdian masyarakat juga harus berbasis riset Apakah riset yang kita lakukan selama ini bermanfaat bagi masyarakat secara umum? Terima kasih telah menonton Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Karena pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan akademik berkait dengan webinar tentang membangun budaya research abad 21 Salawat dan salam, mudah-mudahan surah rimpah kepada jujuran kita Nabi Besar Muhammad SAW Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus Mauluddin MSI Yang mengundang saya untuk berbicara tentang tema besar membangun budaya research abad 21 Saya tidak tahu harus mulai dari mana ketika tema ini membangun budaya research Seolah-olah research ini budayanya belum terbangun Apakah itu betul? Karenanya untuk mengambil satu sisi dari tema besar ini Sekira para pembicara yang lain sudah berbicara tentang tema ini hari kemarin Dan saya hanya ingin melanjutkan Karenanya saya ingin mencoba melihat dengan mengambil satu tema tentang research untuk pengabdian Pengabdian berbasis research Artinya bahwa saya ingin membangun budaya research Yaitu bahwa research ini harus diarahkan untuk pengabdian kepada masyarakat Dan pengabdian masyarakat juga harus berbasis research Nah, pertanyaan terkait dengan research untuk pengabdian dan pengabdian berbasis research Adalah Saya harus introspeksi diri sebenarnya terkait dengan ini sebagai akademisi Perlu mempertanyakan tentang research dan hasilnya yang sudah kita lakukan Apakah research yang kita lakukan selama ini bermanfaat bagi masyarakat secara umum? Atau justru research yang dilakukan oleh saya pribadi misalkan Apakah hanya untuk kepentingan pribadi sekedar untuk lulus mendapatkan gelar S1, S2, S3? Atau sekedar ingin mendapatkan terpublikasi researchnya itu di jurnal, beskopus Sebaik itu K3, K2, K1 sebagai syarat yang jadi besar Kalau tujuannya hanya itu dan ternyata hasil dari research kita hanya terpampang di perpustakaan Bahkan terkadang tidak ada yang membaca dan memanfaatkan Maka kita perlu mengkaji ulang terkait dengan research itu sendiri Begitu juga dengan pengabdian Apakah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kita sekalian sebagai akademisi Hanya untuk menggugurkan kewajiban tridharma perguruan tinggi Dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh laporan kinerja dosen atau beban kerja dosen Atau sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat Karenanya pengabdiannya asal-asalan dan kurang manfaatnya bagi masyarakat Saya kira pertanyaan terkait dengan research dan pengabdian ini Menjadi PR besar bagi kita semua Bagi para akademisi dan juga para peneriti Inilah kita perlu adanya introspeksi akademik barangkali Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan jika itu terjadi bagaimana solusinya? Research kita harus diarahkan pada research yang serius Memotret permasalahan-permasalahan aktual di masyarakat Begitu juga pengabdian masyarakat kita harus serius Yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat setelah dilakukan research yang mendalam Karena solusi yang saya tawarkan Dan saya kira banyak sudah yang menawarkan solusi ini Saya hanya mengingatkan kita semua Kita perlu mengubah metode dan pendekatan Dalam melakukan research dan pengabdian Kita tahu bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi Pengabdian kepada masyarakat memiliki posisi yang sama penting dengan dua dharma lainnya Yaitu pendidikan atau pengajaran Penelitian dan pengembangan Kemudian pengabdian kepada masyarakat Karena pengabdian kepada masyarakat itu adalah Kegiatan untuk mengimplementasikan hasil-hasil kerja akademis Termasuk hasil research di kalangan masyarakat dalam arti luas Jadi kita ingin mengimplementasikan hasil-hasil research itu Diabdikan kepada masyarakat dalam arti masyarakat yang secara luas Baik itu masyarakat umum, masyarakat industri, para pengambil kebijakan, dan lain-lain Nah Karenanya kita perlu memikirkan ulang itu Bagaimana research atau pengabdi dan pengabdian yang sudah kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari Pengabdian itu dalam terminologi agama merupakan tugas inti daripada manusia Dalam bahasa agama atau dalam bahasa Arab Sering dikatakan pengabdian itu dengan istilah abdun Yang bermakna pengabdian dan penghambaan diri Jadi yang namanya pengabdian atau abdun itu adalah penyerahan diri secara total Kepada yang diabdi atau Tuhan yang mencipta Sebagai contoh di dalam Al-Quran surat Azariyat arti 56 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidaklah aku menciptakan jinn dan manusia Kecuali dia untuk mengabdi Abdun, mengabdi, beribadah Karena pengabdian itu menjadi sangat penting Pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada orang lain itu menjadi penting Maka ada hadis tentang pengabdian yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tebroni, dan Adarukutni Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, yang paling mengabdi untuk orang lain Karenanya pengabdian harus total dan maksimal, tidak boleh main-main Karenanya perlu pengabdian berdasarkan riset sebelum mengabdi Apa yang paling diperlukan orang lain Apa yang paling bermanfaat bagi orang lain Apa yang paling diperlukan oleh masyarakat Apa yang paling bermanfaat bagi masyarakat Maka disitulah kita melaksanakan pengabdian Dan pengabdian itu harus berdasarkan hasil riset Supaya pengabdiannya tidak main-main Karenanya saya ingin mengatakan bahwa Integrasi antara pengabdian dan riset harus ada yang disuruh dengan pengabdian berbasis riset Saya katakan pengabdian merupakan implementasi hasil riset sekitas akademika Luarannya bisa berupa modul-modul implementatif untuk pemecahan masalah di masyarakat Muara dari hasil riset sejatinya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat Nah inilah yang terus harus kita budayakan kembali Bahwa riset dan pengabdian itu adalah sesuatu yang berintegrasi Sesuatu yang harus saling berhubungan Jangan sampai penelitian terpisah dari pengabdian Pertanyaan selanjutnya Mengapa dosen atau peneliti atau perguruan tinggi harus peduli dengan pengabdian Dan pengabdiannya itu yang berbasis riset Karena kredibilitas perguruan tinggi dinilai Tidak hanya dari seberapa besar kegiatan riset dan publikasi yang dihasilkan Tetapi juga bagaimana implikasi atau impact atau pengaruh risetnya Dalam merubah perilaku dan kesejahteraan masyarakat Karena saya mengutip Agustino Zulis Yang mengatakan bahwa sebaik-baik riset adalah yang paling banyak manfaatnya bagi masyarakat Jadi sebaik-baik riset itu adalah bukan yang hanya disimpan di perpustakaan Riset itu bukan yang baik hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita Menjadi sarjana, menjadi magister, menjadi dokter, dan selanjutnya Karena kita berharap bahwa paradigma riset atau budaya riset kita harus beralih dari view riset menjadi apply riset Kalau view riset, tujuannya hanya untuk memahami atau hanya untuk menciptakan knowledge, ilmu baru Untuk for the sake of knowledge Jadi hanya ilmu untuk ilmu Berbeda dengan apa yang disebut dengan apply research Fokusnya adalah bagaimana menggunakan ilmu untuk pengabdian kepada masyarakat Nah, karenanya seperti saya tadi bahwa saya ingin lebih memfokuskan kepada pengabdian itu harus berbasis research Jadi implementasi pengabdian diberdasarkan kepada research yang serius Nah, dalam beberapa buku tentang research, itu ada beberapa model dan bentuk research yang akan diarahkan pada pengabdian Yang paling terkenal adalah ada yang sebut dengan CBR atau CBPR Community Based Research atau Community Based Participatory Research Model bentuk lainnya ada juga yang penelitian par, ada juga penelitian yang ABCD Asset Based Community Righteous Development ABCD Nah, tapi pada kesempatan yang ini saya akan fokus salah satunya saja pada CBR atau CBPR Jadi supaya research dan pengabdian itu terintegrasi dan berkelindahan Maka saya kira ada model bentuk yang sebenarnya sudah lama Tetapi mungkin belum menjadi budaya research seperti ini di Indonesia Paling tidak di kampus saya tentunya Nah, definisi CBR atau Community Based Research atau research berbasis komunitas Adalah sebuah kerjasama dalam penelitian dan saling menguntukkan antara peneliti di kampus Yaitu dosen dan mahasiswa dengan komunitas atau masyarakat yang bertujuan untuk sebuah gerakan sosial Untuk social action dan perubahan sosial untuk social change Dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial Jadi kalau research berbasis komunitas itu adalah research kerjasama research antara dosen mahasiswa dan komunitas masyarakat Yang tujuannya adalah untuk menggerakkan masyarakat Untuk mengubah masyarakat Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan keadilan sosial di masyarakat Nah, penelitian bersama masyarakat lewat CBR ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang betul-betul dalam oleh masyarakat Karena kegiatan penelitian CBR ini memberikan ruang lebih besar kepada keterlibatan masyarakat Diakini akan menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Itu tadi, hasilnya nanti adalah bukan hanya sebagai penelitian NC knowledge for knowledge Tapi to use knowledge for the implementation in the society Ada juga yang mengatakan bahwa CBR itu is a partnership of student, faculty, and community members Who collaboratively engage in research with the purpose of solving oppressing community problems Or affecting social change Bahwa CBR itu atau research bebasan komunitas itu adalah Kerjasama research antara mahasiswa Antara mahasiswa dengan dosen Dan anggota masyarakat yang secara kolaboratif Melakukan research dengan tujuan Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat Jadi, researchnya memang sudah diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat Bukan hanya untuk menaruhkan sebuah ilmu pengetahuan Teori-teori yang hanya disimpan di perustakaan Nah, CBPR menurut Kellogg Foundation WK Kellogg Foundation Menyebutkan bahwa penelitian kolaborasi Yang memandang semua pihak yang terlibat Memiliki dan membawa keunikan kekuatan sendiri-sendiri Jadi, kolaborasi antara pihak kampus, dosen, mahasiswa Kemudian dengan masyarakat Dan masing-masing yang berkoraborasi itu Memandang semua pihak yang terlibat itu Memiliki dan membawa keunikan kekuatan sendiri-sendiri Dosen mempunyai kekuatan sendiri Mahasiswa juga mempunyai kekuatan sendiri Dan kemudian masyarakat juga mempunyai kekuatan sendiri Karena di sana mereka melakukan sharing keilmuan Kemudian bisa mengandalkan riset Dan akhirnya hasil risetnya bisa dilakukan Atau diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat Karena risetnya dengan komunitas Maka perlu saya sebut ada tiga bentuk komunitas Ada yang disebut dengan komunitas atau natural community Atau komunitas yang alami Yang dibangun atas hubungan yang sudah ada Baik atas dasar kewilayahan ataupun sosial Misalnya kelompok-kelompok profesi Ada komunitas yang terbangun secara sosial Socially constructed community Ini komunitas yang didasarkan atas rasa memiliki Atau komunitas yang didasarkan atas identitas dan kesamaan norma Atau nilai dan kebutuhan Misalnya adalah komunitas kelompok-kelompok keagamaan Dan yang ketiga ada yang disebut dengan organized community Atau komunitas yang terorganisir Yang dibangun di atas institusi yang sama Para anggotanya melakukan aksi bersama Atas dasar kendak bersama Misalnya komunitas minoritas keagamaan Yang memperjuangkan hak-hak dasar mereka Nah ketiga jenis komunitas ini Bisa dijadikan mitra oleh peneliti Oleh dosen bersama-sama dengan mahasiswa Untuk melahirkan penelitian yang berbasis CBR tadi Nah Ada tiga ciri dari penelitian yang seperti ini Atau penelitian community-based research Atau penelitian research berbasis komunitas Itu ada tiga ciri utama menurut Halma Yang pertama Penelitian yang berbasis komunitas itu adalah Harus memiliki ciri community relevant Bahwa apa yang diteliti Kegiatan penelitian yang dilakukan Itu harus relevan dengan kepentingan komunitas Yang kedua Cirinya adalah participatory Ada partisipasi dan kolaborasi mitra komunitas Dan yang ketiga adalah Harus berorientasi pada aksi Action oriented Jadi penelitiannya itu berorientasi pada aksi Nah Lebih jelas saya akan kembangkan Apa yang disebut relevan dengan komunitas Bahwa research itu berbasis pada kepentingan komunitas Komunitas yang ada di masyarakat itu Kepentingannya apa Harus relevan Sehingga tema dan isu juga harus berangkat dari kepentingan komunitas Bukan dari kepentingan peneliti Tetapi berasal dari Berangkat dari kepentingan komunitas Inilah yang menjadikan penelitian ini Nantinya akan bermanfaat Berangkat bagi komunitas Ciri yang kedua tadi Participatory Menekankan pada partisipasi dan keterlibatan mitra komunitas Jadi menekankan pada kolaborasi antara stakeholder dalam penelitian ini Stakeholder disini dalam arti semua pihak yang terkait dengan tema atau isu kegiatan kita dan perlu dilibatkan dari mencapai tujuan akhir. Jadi, partisipasinya sangat aktif dari komunitas yang kita jadikan sebagai tempat riset. Dan yang ketiga, risetnya harus mempunyai orientasi aksi. Jadi, CBR menuntut adanya tindakan sebagai tindak lanjut hasil penelitian. Jadi, penelitian itu harus ada tindak lanjutnya. Penelitian ini berintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat. Aksi di sini bermacam-macam bentuk dan strateginya. Pada akhirnya, aksi dari penelitian ini adalah turning knowledge into the benefit. Menjadikan pengetahuan hasil dari penelitian itu menjadi manfaat yang nyata. Tujuan dari aksi tentu saja adalah perubahan positif dan sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan bersama di awal penelitian. Nah, karena dalam bahasa yang lain, tiga ciri utama itu disebut dengan collaborative, democratization of knowledge, and social change, or social justice. Jadi, penelitiannya harus collaboration, atau research with and for the community, partner komunitas bekerja bersama-sama dengan mahasiswa dan dosen dalam setiap tahapan research. Yang kedua, cirinya adalah democratization of knowledge. Artinya, knowledge brought to the project by all partners, in pop is equally valued. Bahwa semua ilmu, semua informasi, pengetahuan, keahlian, yang dibawa oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam penelitian itu, baik mahasiswa, dosen, komunitas, masyarakat, itu dianggap sama bernilai. Karenanya penelitian ini sangat demokratis. Tidak menjadikan mahasiswa hanya, tidak menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian, tapi masyarakat juga memberikan nilai terhadap penelitian itu karena dia membawa keunikan tersendiri, memiliki kelebihan-kelebihan sendiri yang dianggap sama nilainya. Dan yang terakhir, penelitian itu harus menghasilkan informasi yang bisa digunakan untuk membawa perubahan yang diperlukan. temuan research atau bahkan prosesnya memberikan kontribusi bagi perubahan dan keandilan sosial. Contribute to social change and contribute to the social justice. Jadi penelitian bermasiswa masyarakat itu harus seperti itu. Nah, karenanya fungsi utama dari CBR adalah selain knowledge production sebagai produksi pengetahuan, dia juga atau knowledge mobilization, dia harus juga menjadi mobilisasi pengetahuan dan yang terakhir dia harus community mobilization, memobilisasi masyarakat. Sehingga penelitian nyaman bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat di masyarakat, manfaat di pihak kampus, ada perubahan di tingkat masyarakat, ada produksi pengetahuan di jajaran perguruan tinggi. Nah, jadi dalam CBR ini penelitian dipanang sebagai alat untuk memberdayakan anggota masyarakat sebagai mitra. Seperti saya tebutkan tadi, untuk memproduksi pengetahuan bersama kalangan akademik, organisasi masyarakat sipil dan pemangkau kepentingan lainnya, mengumpulkan informasi untuk mengupayakan perubahan atas persoalan-persoalan penting di masyarakat. Kalau kita lihat tema-tema CBR di masa COVID-19 misalkan, kalau Anda seorang ahli di psikologi atau Anda sebagai psikolog bisa meneliti masalah mental yang timbul karena siswa belajar daring di rumah dalam waktu yang lama dan bagaimana solusinya. Mungkin Anda bisa melakukan kolaborasi dengan para guru di masyarakat, orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Para ahli agama misalkan juga di masa COVID-19 ini bisa meneliti tentang perbedaan pandangan umat beragama tentang penyebab COVID-19. Apakah penyebab COVID-19 itu ada yang mengatakan takdir, ada yang mengatakan hukuman, ada yang mengatakan ujian. Kolaborasi dengan perkiyai, ustaz, dan masyarakat secara umum. Jadi itu bisa dilakukan bermitra dengan masyarakat, mencari masalah yang ada di masyarakat, melihat masalah di masyarakat, kemudian diadakanlah penelitian, setelah penelitian itu, maka ditemukan solusinya, dan solusi itu dilakukan aksi bagaimana penampingan kepada masyarakat, itu yang disebut dengan penelitian untuk pengabdian, dan kemudian pengabdiannya harus berbasis penelitian. karena saya bisa menyimpulkan bahwa dalam membangun budaya riset abad 21 seperti topik utama webinar ini adalah riset untuk pengabdian, pengabdian berbasis riset, artinya harus diintegrasikan antara penelitian dengan pengabdian. Penelitian harus ditujukan untuk bermuara pada manfaat dan diabdikan bagi kepentingan komunitas atau masyarakat. Dan agar tujuan pengabdian benar-benar berdasarkan oleh masyarakat, karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu dimulai dengan riset yang serius yang lebih melibatkan masyarakat. Disinilah poin utama dari CBR atau yang disebut dengan Community Based Research. Terima kasih. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.